Pada saat musim haji seperti saat ini, toko oleh-oleh haji di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai ramai dengan pembeli. Mereka mencari oleh-oleh yang nantinya akan dibagikan kepada sanak keluarga. Nah sekarang saya sedang berada di wilayah Pasar Tanah Abang, tepatnya di depan toko perlengkapan dan oleh-oleh untuk haji. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk mari kita lihat. Berbagai oleh-oleh khas haji dapat ditemui di sini. Mulai dari kurma yang dijual dengan harga 30.000 rupiah hingga 300.000 rupiah per kilogramnya, kismis yang dijual dengan harga 90.000 hingga 100.000 rupiah, kacang Arab, coklat Arab, madu, air zam-zam dari kemasan yang kecil hingga kemasan 10 liter. Selain makanan kita juga dapat menemukan berbagai aksesoris untuk dijadikan oleh-oleh. Seperti sajadah, kopiah, sarung, tasbih, Al-Quran, hingga teko dan gelas. Kalau musim haji biasanya yang membuat oleh-oleh itu kayak korma, kismis, kacang Arab, kacang pistasio, almond, jam-jam itu ya terutama itu. Berbelanja di Pasar Tanah Abang sendiri menjadi sebuah alternatif bagi para calon haji. Selain harganya yang lebih murah, terbatasnya kapasitas muatan bagasi menjadi alasan para pelanggan memutuskan untuk berbelanja di sini. Sebenarnya kalau dulu sih emang langsung dari Arab, berhubung ada peraturan sekarang di Mas Kapai yang gak boleh 32 kilo. Terus belum harga desainnya juga emang terlelatif agak mahal ya, dibanding kita lebih hemat, lebih efisien juga gitu kan. Ya, kebanyakan hampir semuanya sekarang di Jakarta dan terutama di Tanah Abang ini yang udah emang terkenal bahwa untuk oleh-oleh haji yang harganya lumayan kompetitif ini di Tanah Abang gitu. Makanya kita kejarnya ke Tanah Abang ini. Itu tadi macam-macam oleh-oleh haji yang dijual di salah satu toko yang berada di wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat. Saya Novi Permatasari, Carol Lilamba, Dai TV.